Selamat menikmati 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 Selamat pagi kepada saudara-saudara sekalian yang sudah ada di studio pada pagi hari ini Terus sama kami mengucapkan selamat pagi kepada pemirsa dimanapun saudara-saudara berada pada pagi yang indah ini Pada pagi hari ini kita melanjutkan 10 doa yang dimasuki hari yang ke-8 tanggal 27 Januari 2016 Untuk membuka lagu pembukaan untuk kebaktian kita pada pagi hari ini Kami mengundang saudara-saudara untuk berdiri Menyanyikan lagu siang nomor 338 Rumah Tangga Bahagia Terima kasih Masa-masa pendiri Selamat menikmati Selamat menikmati Anak-anak orang tua Nemu cinta tembus Bergerumah yang ketuh Di dalam bernua Cinta akan firman Allah Dan salah hikmatnya Ya Tuhan, bila damai-ku Dalam rumah kami Oleh buka kami bersatu Dalam kasih suci Mari kita berdoa Tuhan kami dalam surga Terima kasih Tuhan Karena pada pagi ini Tuhan Tuhan masih memberikan kepada kami Nafas kehidupan Sehingga kami boleh datang Lagi di kantor ini Pada pagi hari ini juga Tuhan Kami akan melanjutkan Di hari ke-8 10 hari kami berdoa Berkati hambamu Pendeta Tapi ya Tuhan Kiranya firman yang kami dengarkan Boleh dapat meningkatkan Terima kasih Tuhan kami Agar dengan demikian Hidupan kami Hari demi hari Lebih dekat lagi Kepadamu Kami juga berdoa Kami juga berdoa Bahasa sahabat kami Sosotera kami Mungkin masih dalam perjalanan Tuntungkan mereka Tuhan Tiba-tiba di tempat Dengan selamat Dengan bikin juga mereka Boleh mendengarkan Amin 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 Sedara pemirsa Pada hari yang indah ini Lagu pujian Akan disampaikan oleh BWA Kantor Uni Indonesia Kawasan Barat Itu-gitu Kami mengundang BWA Ya Yesus Aku Rindu Jadi suci Berbakat Dalam Motiku Ini Hapuskanlah Tuhan Dan segala dosaku Sucikan aku Kukis Berbakat Salju Kukis Berbakat Sias Berbakat Salju Sucikan aku Kukis Berbakat Salju Rindu Rindu Kukis Berbakat Sampai Sampai Boleh Lekip Sampai Berbakat Jepang Tuhan Barat Sampai Tuhan, Tuhan, Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Tuhan, Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Makin saya peras, makin keluar lainnya. Makin saya peras, makin keluar. Makin saya peras, makin keluar lainnya. Ujian kepada hidup saudara dan saya. Bila mana saudara mendapatkan tekanan hidup? Bila mana saudara mendapatkan kesukaan? Apa yang akan keluar? Apakah akan cacimaki? Atau Anda mempersalahkan orang lain? Oh, gara-gara siangulah saya seperti itu. Gara-gara perbuatan dia seperti itu, saya ini. Tapi, bila mana kapas ini makin kering? Orang yang mendapatkan tekanan dalam kehidupannya. Bila mana Kristus dalam hidupnya? Hidupnya akan menjadi berkat bagi orang lain. Hidup akan menjadi kesejukan. Itu yang melakukan ayub dalam kehidupannya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpuji dalam nama Tuhan. Tidak mempersalahkan siapa-siapa. Dia menjadi saksi yang hidup bagi orang. Keluarga ayub, keluarga yang diberkatkan Tuhan. Saat dia mendapatkan tekanan, kesulitan. Kesusahan dalam keluarga yang hidupnya. Maka apa yang terjadi? Hidupnya sendiri pun sudah susah mengalami luka-luka. Tapi lukanya itu sudah berbaring di atas debu. Tapi dia tetap bisa menjadi berkat. Kata-katanya, ucapan dari mulutnya. Tetap mengatakan. Jika Tuhan sedang menguji aku, aku akan tinggalkan seperti nasi. Ayub 23.10 Terus rakyat kasih dalam Tuhan. Keluarga umat-umat Tuhan. Kita latih diri kita dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Latihan itu. Apa yang kita lakukan terhadap istri kita. Apa yang kita lakukan kepada anak-anak kita. Dan itu akan terpancar dalam kehidupan kita. Di dunia di mana kita akan berada. Di lingkungan pekerjaan kita. Rasulku yang kasih dalam Tuhan. Ilustrasi ini sekedar menggambarkan. Siapakah kita sesungguhnya. Apakah hanya kita tinggal dalam Kristus. Atau apakah Kristus tinggal di hati kita. Karena Yesus mengatakan. Tinggal dalam aku. Dan aku dalam kamu. Bila mana kita hidupkan itu di dalam keluarga kita. Maka rumah tangga kita. Rumah tangga yang diberkati Tuhan. Rumah tangga yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Saya senang lagu. Lagu Into My Heart. Into My Heart. Into My Heart. Come Into My Heart. Lord Jesus. Dalam hati. Dalam hati. Masuk layak kemuluhan Yesus. Yesus kita undang masuk dalam hati kita. Yesus kita undang dalam keluarga kita. Makanya satu lagu mengatakan. Yesus dalam keluarga amatlah senang. Kita undang. Kapan saudara terakhir mengundang Yesus tinggal di hati saudara. Atau kita cukup label kita puas. Oh saya orang Kristen. Tapi. Apakah kita memiliki Yesus dalam kehidupan kita. Bila mana saya. Saya melihat seseorang membuka laptopnya. Lalu di sana. Biasanya Intel Insight. Tapi dibuka begitu. Dibuka laptopnya itu. Bukan Intel Insight. Tapi Jesus Insight. Di dalam laptopnya itu. Dikatakan. Yesus ada di sana. Yang menjadi pertanyaan sekarang. Apakah ada Yesus dalam hati kita. Sekarang ini. Kalau ada Yesus dalam hati kita. Maka kita akan mengalami satu kehidupan. Yang jadi berkat bagi orang lain. Saya tidak mengatakan bahwa saya sudah sempurna. Hari sinin yang lalu saya. Jalan buru-buru. Dan kemudian. Padahal ke jalan buru-buru itu. Ada satu mobil. Sudah membuat scene ke kanan. Tiba-tiba saya. Saya pikir saya masih bisa lewat. Tapi padahal saya lewat. Memang lewat. Tapi belakang mobil itu. Akhirnya menabrak dia. Saya langsung berhenti. Tapi orang itu langsung keluar. Dia langsung. Dia maki-maki. Saya habis-habiskan. Dia marah saya. Dia katakan. Dia mau tunjuk. Saya katakan. Silahkan Bapak mau tunjuk saya. Bapak mau katakan. Silahkan saya. Dia ambil. Tasnya dia lempar. Saya katakan. Keluar. Bapak keluar. Saya keluar. Bikir saya keluar. Bapak emosi itu kan tidak ada gunanya. Tidak ingin saya akan masalah. Mari kita bicara. Apa yang Bapak mau. Ganti ini. Saya ganti. Saya ganti. Bapak di mana. Saya kasih KTP saya. KTP ini KTP palsu. Kita berkata. Kenapa? Sekarang KTP sebutnya. KTP. Kenapa KTP palsu? Saya bilang. Pak. Saya sudah urus. Kerti saya tadi itu masih indikasi. Bapak bisa. Saya pendeta. Saya tidak berbohong. Saya kasih kantor saya di sini. Dia langsung. Tidak. Tapi. Sorengan. Dia semasalah. Pak. Maafkan saya. Pak. Saya sudah terlanjur marah emosi dengan Bapak. Maafkan saya. Namanya Pak Sukanto. Maafkan saya. Ambil KTP saya. Silahkan ambil KTP saya. Pak. Saya mau antar ke tempat Bapak. KTP Bapak. Silahkan datang. Saya tunggu Bapak. Saya datang. Setelah di sana. Sempurna. Tapi apa yang kita lakukan? Saya harus mengingat kalau saya mau mempertahankan sebegian saya. Sebab saya sudah lewat. Tapi dia memaksa. Dan kena mobilnya itu. Saya bayar mobilnya. Tapi saya sudah itu sampai sini. Saya bertelut di kantor. Saya bertelut di kantor. Saya kemudian doakan. Saya doakan dia. Saya doakan dia terus. Tapi. Saya dapatkan SMS. Maafkan saya Bapak. Sampai dua kali SMS sama saya. Maafkan saya Bapak. Saya tidak merasakan. Tidak merasakan. Sesuatu. Yang mengganggu saya. Tapi saya katakan. Tuhan. Ini mungkin perkenalan saya dengan dia. Ini mungkin perkenalan saya dengan dia. Saya doakan terus dia. Dari hari Senin sampai saya doakan terus dia. Keseluruh aku. Saya masih menunggu dia akan datang ke rumah. Yang dapat. Tapi keseluruh aku. Hidup kita terpancar dari sikap kita. Kalau kami di rumah. Keseluruh aku. Dengan istri. Kalau dia sudah banyak bicara. Saya dengan dia. Kenapa dia bersaja? Saya katakan. Saya tidak mau melukai hati. Kalau saya mengucapkan kata-kata bayang. Saya nanti terlanjur mengucapkan kata-kata itu. Lalu kemudian saya minta maaf. Itu mendekati. Satu kali seorang anak. Anak ini sangat emosional. Suka maki-maki teman-temannya. Orang tuanya ini sudah kewalahan. Bagaimana cara mendidik anak tersebut. Lalu orang tua ini memiliki satu idung. Setiap kali anak ini marah. Diambil. Diberikan satu paku. Lalu paku itu disuruh dipakukan. Dipagar mereka. Yang kebutuhan akai. Dikasih pahlu. Dikasih paku. Paku kandisah. Saya tiap kali lakukan. Satu ketika akhirnya anak ini. Papa saya tidak mengerti maksud. Papa kenapa? Papa setiap kali saya marah. Berkelahi. Lalu kemudian saya disuruh. Lakukan saja anak. Satu ketika anak ini mengatakan. Papa saya sudah capek. Tengah malam berusur. Saya sudah capek. Apa maksud paku? Betul kamu sudah tidak mau lagi melakukan hak-hak seperti itu. Dia kata. Iya papa. Saya sudah. Saya sudah. Dan sampai sekarang saya tidak mengerti apa maksud paku. Dan ratusan paku sudah disana. Oke kalau begitu. Mari kita cabut sekarang sama-sama paku-paku itu. Mereka cabut satu paku-paku itu. Dikumpulkan ratusan paku di paku itu. Lalu ayahnya katakan begini. Anak. Lihat sekarang. Paku-paku yang kamu pakukan di kayu ini. Kamu sudah cabut pakunya. Tapi bekas paku-paku itu. Masih ada disana. Kamu tidak mungkin menghilangkan bekas paku-paku itu disana. Karena kamu sudah mengerti. Demikianlah kamu. Kata-kata yang kamu ucapkan. Melukai hati orang-orang yang kamu sudah lukai hatinya itu. Kamu tidak bisa mencabutnya. Hati mereka sudah terluka oleh karena kata-katanya. Hati mereka sudah terluka oleh karena perbuatanmu. Seperti kayu-kayu yang sudah kena paku ini. Begitulah mereka sekarang ini. Terluka hatinya masing-masing. Dan saya akan kasih langsung Tuhan. Saya tidak tahu berapa kali Anda. Coba ingat dulu sekarang. Orang-orang pernah menurut Anda. Apakah kamu masih ada disana? Masih ada disana. Walaupun saudara-saudara mungkin melupakannya. Tapi pasti masih ada disana. Karena manusia itu memiliki pikiran tergores disana. Walaupun kita mengatakan ampunilah kami. Seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Tapi apa yang pernah mereka ucapkan. Apa yang mereka pernah lakukan bahas suraku. Itu pasti masih ada disana. Oleh sebab itu lebih bagus. Jangan pernah melakukannya. Daripada pernah melakukannya. Walaupun Anda minta maaf. Tetapi itu sudah pernah terlukan. Apalagi kepada istri dan anak-anak kita. Rasakan kasih langsung Tuhan. Jika Anda mau memberikan dirimu sepenuhnya kepada Yesus. Dikatakan. Maka dia akan menciptakan dalam Anda sebuah kerinduan yang kuat. Untuk persahabatan dengan Allah. Dan Anda akan memiliki kerinduan. Yang dalam untuk memantulkan kebaikan dan kasih Yesus. Di dalam hidupmu. Dan tabiatmu kepada keluargamu. Dan kepada mereka yang tidak mengenalkan kasih Allah. Dengan menjaga kesabaran. Kerendahan hati. Panjang sabar. Dengan menunjukkan rasa hormat. Dan penurutan kepada ayah dan ibu. Sama seperti dalam Tuhan. Maka Anda akan memberikan kesaksian dalam kehidupan setiap hari. Bahwa kebenaran itu memiliki kuasa untuk menunjukkan tabiat. Manuskri. Rilis. Kolom 4. Alam. Fasukat. Sembilan. Rasakan yang terseram Tuhan. Sebagai keluarga-keluarga. Pribadi-pribadi. Dimana kita mungkin sebagai anak. Atau sebagai suami. Ataupun sebagai istri. Mari kita tunjukkan kerendahan hati kita. Kesabaran kita. Kepada siapa? Kepada anak-anak kita. Kepada istri. Atau keluarga kita. Disitulah kita melatih karakter kita setiap hari. Rasakan yang terseram Tuhan. Dikatakan juga. Alam merupakan hal sulit. Menyaksikan kesulitan dalam keluarga. Masing-masing kita ini punya persoalan dalam rumah tangga. Saya katakan. Sejak kami meningkat. Saya katakan kepada istri. Waktu dia sudah hamil. Saya katakan. Boleh kita berjanji sekarang. Mami saya katakan. Kalau anak kita sudah lahir nanti. Kita tidak boleh. Mereka dengarkan kita bertengkar. Oh iya. Dan kami. Anak-anak. Sudah pernah mendengarkan kami. Bertengkar. Kalau ada sesuatu. Saya bawa dia ke kamar. Mari kita ke kamar. Bicara di sana. Anak-anak pernah mendengarkan kita bertengkar. Karena rumah tangga. Yang mengatakan. Bila mana kita. Bertengkar di hadapan anak-anak. Maka malaikat-malaikat penjaga mereka itu. Menangis. Terseram. Dan anak-anak kita. Tahu mau bila siapa. Mau bila emaknya. Tahu bila ibunya. Oh iya. Ayahnya. Satu. Bapak. Ibu berpelajar. Jangan pernah. Dan itu menanamkan kekerasan. Dan juga menenangkan terkerak dan terbaik kepada siapa. Kepada orang-orang kita. Asas aku. Di sana lah kita belajar. Di rumah tangga. Melajarkan kasih. Yang diperhatikan. Lalu kemudian ada tugas-tugas kita. Dalam rumah tangga itu. Tapi lagu kita juga mengatakan. Kerja berasa ringan. Bila ada kasihnya. Terseram aku. Orang Batak biasanya. Kultur orang Batak itu biasanya. Terseram aku. Kalau suami itu gak boleh nyapu di rumah. Itu pekerjaan. Gak boleh masak di rumah. Itu kultur orang Batak. Tapi sosok yang kasih Tuhan. Saya tidak mengatakan bahwa saya sudah. Tapi kalau masak. Saya lebih asok dari masakan. Istri saya. Jadi saya suka bantu dia. Dan. Kalau saya sudah masuk di dapur. Wah. Papi masak. Lalu kemudian anak-anak semakin. Kita masak. Pasur aku. Saya juga suka belanja. Kenapa? Oleh karena istri saya itu. Gak pintar nyawar. Kalau misalnya kangkung. Katakanlah 201 ikat. Saya katakan. Dua ikat 200 saya katakan. Tapi istri saya kalau dikatakan. Dikatakan kalau saya tawar. Papi. Kasih yang biar dia. Jadi kalau kita tawar itu. Kangkung itu. Papi. Kasih yang biar dia. Jangan tawar-tawar lagi. Tapi. Ya namanya kita mesti tawar. Nah itulah sebabnya. Saya suka belanja. Dan dikatakan. Udah kita belanja sama-sama. Tapi papi yang lama. Terus aku. Kerjasama. Lalu kemudian suruh aku. Apa yang terjadi? Kalau istri sibuk masak. Dan lain sejabatnya saya nyapu. Kami tidak. Hanya satu kali kami punya pembantu. Ya satu kali. Kami sering kerjasama. Satu kali kami cuci pakaian sama-sama. Sementara dia bilas-bilas begini. Saya bersih-bersihkan begini. Saya siram mukanya. Muka istri saya. Lalu anak saya lihat. Ih papi, mami. Kaminya siram-siraman kami. Anak-anak bilang. Papi kayak anak-anak. Ya akhirnya apa? Sambil kita siram-siraman. Dia siram muka saya. Dia siram muka dia. Kayaknya kita basah-basah. Terus aku. Anak-anak mulai. Papi ini. Main-main air. Saya katakan itulah satu wujud kami bisa kerjasama. Mencuci pakaian kerjasama di rumah tangga. Dan dia juga mendukung saya. Bila mana kita kebaktian. Ya cerita anak-anak. Itulah kerjasama di rumah tangga. Saya berbahagia dengan Tuhan berikan seorang istri yang sangat mengerti. Yang mau bekerjasama. Yang memberikan tanggung jawabnya kepada suami. Dan juga tanggung jawabnya kepada Tuhan. Dan tugas tanggung jawabnya kepada anak-anak. Nasirahku yang kasihlah Tuhan. Kerjasama sangat baik. Oleh sebab itu. Kita dapat melihat bagaimana gambaran rumah tangga kita. Rumah tangga yang bagaimana. Dan itu kelihatan dari kehidupan kita. Di sisi mana kita sedang berada. Di pihak mana kita sedang berada. Memantulkan. Bahkan sikap itu. Nasirahku. Bagaimana kita menjalankan disiplin dalam rumah tangga. Menjalankan disiplin rumah tangga. Dikatakan jika kehendak Allah dituruti. Maka suami dan istri akan saling menghargai satu dengan yang lain. Dan menanamkan kasih dan saling percaya. Apa saja yang akan menodain damai dan persatuan dari keluarga. Harus secara tegas ditekan. Dan kebaikan dan kasih harus dipelihara. Dengan kata lain tanggung jawab mendidik menghargai satu sama lain. Suami menghargai istri. Istri menghargai akan suaminya. Dan anak-anak menghargai orang tua. Tapi dalam menjalankan disiplin. Kalau bapak menigur anak. Ibu jangan membela. Seringkali. Bila mana istri saya memarahi anak-anak. Papi, papi, mami marah. Katakan. Kenapa kamu dimarahi? Oh begini, begini. Oh iya. Papi juga akan marah sama kamu. Kalau begitu. Oh iya tahu. Kita tahu. Tapi seringkali saya dengarkan. Bapaknya marah. Lalu kemudian apa? Anak ini pergi ke badai. Lalu dia kata. Kenapa kamu marahin dia? Tidak boleh. Harus satu arah, satu jalan. Saat kita memberikan disiplin kepada anak-anak itu. Biarlah kita suami istri sejalan. Bahwa mengaktur mereka mendapatkan apa? Teguran bersihak. Dan setelah aku, saya punya pengalaman yang sangat-sangat indah bersama orang tua saya. Satu kali saya melakukan satu kesalahan. Dan sudah ada perjanjian kalau saya melakukan kesalahan, harus dipukul dengan lidi. Sepuluh lidi sudah. Jadi satu kali saya melakukan kesalahan. Lalu, tapi hari itu saya sudah gugup ini. Sudah takut pulang ke rumah. Tapi kemudian sudah aku, saya pulang ke rumah. Orang tua saya, sambut saya dengan keadaan. Oh, saya pikir, tidak apa-apa. Hari kedua, tidak apa-apa. Hari ketiga, hari keempat. Saya sudah lupa. Tiba-tiba, dipanggil saya rindu. Tidak sini. Tapi adalah amang. Arit dan lidi sepuluh kan. Saya baik-baik, saya arit lidi sepuluh. Saya pikir, apa-apa? Saya bagus-bagus lidi sepuluh. Lalu kemudian, ini papa. Buka baju. Saya mulai, oh iya. Buka bajumu. Saya buka baju saya. Kemudian dihajarlah saya. Dihajar. Saya sudah sadik dulu. Kau masih ingatkan kesalahan yang kamu lakukan. Kau lakukan. Kebegian. Diitus. Jangan lakukan lagi ya. 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 Pasir aku. Selain kali kita menghajar anak bagaimana? Emosi. Tapi orang tua saya, saya belajar dari dia. Dia dengar. Kamu ingatkan kesalahanmu tidak ya? Buka bajumu. Saya buka baju saya. Dihajar. Pasir aku. Mendidik anak dengan kasih. Mendidik anak dengan menyadarkan di atas kesalahannya. Jangan kita mendidik anak dengan emosi. Jangan kita mendidik anak dengan memaki-maki anak-anak. Itu akan menjadi apa? Itu akan menjadi kutuk bagi mereka. Itu akan menjadi seksual beban sehubur hidup mereka dalam kehidupan mereka. Rasul aku yang kasihlam Tuhan. Pelajaran-pelajaran yang indah. Yang kita perlu belajar setiap hari. Bila mana kita bersama dengan Yesus. Karena kita berumah tangga ini. Tidak tahu berapa lama. Rasul aku. Kalau istrihankan mobil. Ada. Tidak ada luar sana bukan? Ada. Tapi surat nikah tidak ada ke luar sana. Seorang suami datang. Mami, mami. Iya. STNK saya ini ada ke luar sana. Tapi saya perhatikan surat nikah tidak ada ke luar sana. Jadi maksud mau apa? Kalau sepat ada surat nikah ada ke luar sana. Berarti apa artinya? Boleh ganti istri kan gitu kan? Boleh ganti suami. Ingat. Sudara cari. Di surat nikah tidak ada ke luar sana. Oleh sebab itu kita perlu belajar setiap hari. Bagaimana kita membahagiakan pasangan kita. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Anak-anak kami sudah besar-besar. Tadi malam datang ke rumah. Kebetulan mobil baru dia. Tapi tolong doakan. Saya panggap. Tolong doakan. Kami berdoa bersama-sama. Biarlah mobil ini. Membuat kamu lebih setia. Biarlah mobil ini. Menjadi. Sarana Anda. Untuk lebih tegur beribadah. Tidak lagi alatan hujan. Tidak lagi alatan panas. Kalau kamu mau. Tapi sekarang kamu. Menangkal untuk kamu. Untuk kemuliaan bagi kamu. Kita doa. Tidak pernah ada butuh hubungan. Walaupun mereka sudah besar-besar. Anak-anak. Trust dalam apa? Kita tetap sebagai orang tua. Tidak ada istilahnya mantan orang tua. Tidak ada. Kalau mantan suai mungkin ada. Tapi mantan orang tua tidak ada. Mantan anak-anak tidak ada. Itu tetap bahagia daripada kehidupan kita. Oleh sebab itu sesuatu. Kita sebagai umat-umat Tuhan. Mari kita belajar terus untuk membahagiakan rumah tangga kita. Yang terakhir surah yang kaku. Bagaimana kita melihat kesalahan seseorang. Kalau suami melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan. Apa yang kita lakukan? Kita wajib memaafkan dan mengampuni. Satu kali ada suami yang sedang sekarat di rumah sakit. Istrinya begitu setia menemani. Memangkut semua kebutuhannya dirawat ini suaminya. Tapi ini suami ini pada waktu dia sudah mulai enak. Sudah mulai badannya. Dia sudah mulai segar di rumah sakit itu. Dan istrinya begitu setia merawatnya. Lalu si suami ini mengingat kesalahannya beberapa puluh tahun yang lalu. Dia pernah berseling. Lalu si suami ini mengatakan. Mami terima kasih mami. Sudah melayani saya. Terima kasih mami. Sudah melayani saya. Begitu baik mami sama saya. Tapi saya mau mengangkut sebarang. Apa itu? Sekian tahun yang lalu. Saya pernah bersinggung. Begitu didengarkan istri itu. Langsung. Sekarang saya akan tinggalkan kamu. Sampai akhirnya mati suaminya itu. Istri itu meninggalkan dia. Jika saya ingin saya tanyakan. Apakah seharusnya suaminya itu lagi mengangkut seperti itu? Mungkin bagi dia belum dosanya itu. Tapi itu sangat menyakiti hatinya. Ada dosa yang perlu kita akui di hadapan Tuhan. Tidak perlu apa-apa. Mungkin kita merasa. Oh saya bebas sekarang dengan sudah mengangkut. Tapi itu sangat melukai hati istri. Apa yang saya mau sampaikan kepada kita ya. Personal relationship with God. Hubungan kita dengan Tuhan. Saat kita hanya Tuhan yang tahu dosa yang kita lakukan. Biarlah kita. Tapi kita sudah bertolak. Kita sudah bertolak. Kalau itu hanya sekedar. Untuk melukai. Tidak ada guna istrinya dia mengadakan. Sudah puluhan tahun yang lalu. Itu sangat melukai hatinya. Hati istrinya. Pertobatan yang perlu. Pertobatan dalam kehidupan kita sangat diperlukan oleh Tuhan. Pengakuan hanya sekedar bahasa bahasa. Dan itu melukai hati tidak bermakna. Oleh sebab itu. Tapi buat istri pun sebenarnya tidak harus seperti itu. Tidak harus seperti itu. Biarlah kita harus saling. Oleh sebab itu sesuatu yang kasih dalam Tuhan. Bila mana kita jika kita memiliki tujuan yang tinggi. Dan maksud untuk menjangkau standart yang tinggi. Dan karakter yang tinggi dalam kehidupan rumah tangga kita. Maka marilah kita tetap menjaga. Disiplin diri. Menghargai satu sama lain. Dan hidup dalam kesetiaan. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh doa dan harapan saya untuk kita semuanya. Rumah tangga yang berbahagia. Happy to believe for eternity. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan. Pendeta Rindu Hutapeya. Direktur anak-anak dan rumah tangga Uni Indonesia Kawasan Barat. Baik saudara-saudara. Untuk menutup perbaktian kita pada pagi hari ini. Kami mengundang saudari Leli Jaya. Untuk memimpin lagu penutup. Mari kita sama-sama berdiri. Menyanyikan lagu siang nomor 73. Kasih Yesus. Kasih Yesus. Kami mengundang saudari Leli Jaya. Kami mengundang saudari Lui. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton